Kondisi frankfurt, betul dokter? Jadi ini sudah Ibaratnya sulit ya Karena sudah ada gangguan struktur frankfurt Dimana distribusi dari tekanan itu tidak merasa Dia membebani salah satu titik Yaitu daerah fasilisnya itu Jadi disini yang saya anjurkan Pada saatnya ini otomatis memang Ada inflamasi Inflamasi kita bisa kurangi Dengan pemanasan atau dengan peninginan Kalau awal-awal habis jalan jauh Tiba-tiba nyeri mungkin bisa dikompres dingin dokter Kompres dingin 10 detik cabut 10 detik lepas Jadi memang benar-benar dingin Kalau di center-center sudah lengkap Itu namanya cryotherapy Jadi alatnya seperti salju Memang dipakai untuk ditembakkan di sisi yang sakit Tapi kalau di puskesmas bisa pakai es Setelah itu juga Untuk flatfootnya sendiri harus dikoreksi dokter Gunakan insol Insol yang medialnya agak tinggi Itu bisa dibeli di toko-toko alat kesehatan Atau toko-toko sepatu yang agak bagus ya Seperti bata, filers Di mal-mal itu aja yang medialnya itu meninggi Sepatunya sudah mulai modifikasi Tidak bisa hilang kalau tidak ada koreksi dari sepatunya Setelah itu latihannya adalah stretching Stretchingnya bisa Angkelnya itu Angkelnya duduk Setelah itu ditaruh kalungan karet Atau alat-alat gym itu ada yang kebeban Atau handuk mungkin bisa Setelah itu seperti orang menjahit Kita tekan berlabanan Itu juga akan Men-stretch ya Dari pasifis lantainnya Terus selain itu juga bisa Kita relaskan Taruh kertas di Kita taruh kertas di lantai Terus kita ambil dengan jari-jari kita Seperti ini Ini juga merupakan latihan Yang sering saya edukasikan ke pasif Ini sangat membantu Jadinya Seperti mengambil kertas dari jari-jari kita Setelah itu Bisa juga Selain itu kita bisa Melakukan Seperti mendorong bimbing Jadinya kaki yang sakit Itu diletakkan di belakang Kalau tidak dirasakan Tidak tahu rasanya Nah setelah itu kita dorong bimbing Dimana kaki yang sakit itu Menahan Ini juga untuk stretching Jadinya Nanti efeknya Dia lebih Relax Mungkin masih banyak lagi ya Tapi ini wakilnya terbatas Nanti Kita sering konsultasi Jadi honggo silahkan datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menurut dari kajian Kebanyangannya Untuk Ini role of tinding Kalau kini tadi kan Ada kebanyakan Ada kebanyakan Jogwa lingkungan Pusat gue Sebenarnya Tidak ada hubungan Dengan pengembangan Tidak bekerja Kalau Prisinya Ro of tinding itu Terlapkan Kebanyakan Setiap anak Jadi mau Bumunya berjalan tidak Tidak masalah Yang pasti Kalau dia dititipkan Di tempat lebar anak Atau punya Sisi dari motangga Itu dia sedukasi Bahwa si anak ini Dia jadwal nih Dia mengutamanya Dibatang Snack yang dua kali Lingkungan Yang harus bagaimana Lingkung selinya Bagaimana Itu harus punya Jadi Nanti Di polis Saya ketik Kalau anak Yang usah makan Bisa Diberitahu Saya bahwa Satu-satu Kemudian Untuk Ruhi diri sendiri Ada jadwal Dari jam 6 pagi Sampai jam 8 malam Jadi jam 6 pagi Itu Dia ada susu Kemudian Jam 8 pagi Jadi Jam 6 menurut susu Jam 8 dia dapat Matang pagi Sebetulnya Fiks seperti itu Kemudian jam 10 Selanjutnya Jam 2 jam Dia dapat snack Yang di kalori Tentu saja Sesuaikan dengan Kebutuhan kalori dia Jam 12 Dia makan siang Kemudian Jam 2 siang Dia minum susu lagi Jam 4 sore Dia snack lagi Bisa buang Kelapa Kemudian jam 6 sore Dia jam 4 snack Jam 6 itu makan terakhir Jam 8 dia susu Kemudian dia tidur Masalahnya kadang-kadang Orang tua itu Adalah tidak sabar Ketika si ibu bekerja Jam 7 pagi Dia harus sudah bekerja Akhirnya Jatuhnya jadi mundur Ke alat-alat Akhirnya 3-8 tahun Itu tidak tercapai Anak itu mumpir Dan mumpirnya Apakah dia akan Kemudian 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 dia akan Anak-anak itu Kemudian Memang tidak Dianjurkan Anak-anak itu Malam itu Ketika malam itu Dia masih minum susu Ketika malam itu Karena di atas jam 11 Sampai jam 1 siang Maksudnya dia di udara Udara itu berpengaruh Dalam hormon pertumbuhan dia Lalu kita ngasih Anak-anak susu formula Saya belajar dia minum lagi Minum lagi Dia di udara Terganggu Akibatnya pertumbuhan Dia pun terganggu Itu secara tidak Langsung Dia akan mengaruh Terhadap kembanganan sendiri Coba dibandingkan Kita punya 2 anak Satu orang suara berakhir Dua tiga jawab Yang satu Asli Atau dia Minum susu terakhir Yang bapanya Sebenarnya dia malam Beda banget kembangannya Saya bisa membandingkan Apai 3 Yang satu asli Yang dua Itu memang beda banget Tidaknya disitu Ya Kemudian Langkah-langkahnya itu Dok Yang pertama kita lakukan Kita menemukan pasien Dengan masalah gisi Kita evaluasi dulu Apa masalah si anak ini Kemudian Kita tentukan status gisinya Apakah dia Masih gisi baik Atau gisi kurang Kalau dia gisinya Kurang Kita terapkan pilih dulu tadi Ada lingkungan Kemudian Jatuhannya bagaimana Atau sudah bagaimana Evaluasi 2 ini Kalau dia 2 ini Bungu baik Berarti hanya faktor Kalau orang-orang ibu Atau asli matangga Atau yang ketiga Anak itu yang benar-benar Saya pasti kalau sudah Serapkan video Sudah benar Tetapi tidak ada Perubahan Kita lihat Bagaimana Tipel makanan ini Apakah dia small liter Mungkin dia makanya sedikit-sedikit Sering sih Tapi sedikit Otomatis Seharusnya Kita nanti akan naikkan Small liter itu Dengan Nutrisi Kemudian Bisa dengan OMS Yaitu orang Supremat Susu formulat Tapi Dia di kalori Jadi satu milinya Ini sama dengan satu Kalori Satu dua kalori Karena Kalau susu formulat Satu dua kalori Sesu perempuan Jadi Kalau kita pakai Orlong Desa suplomen Karena kapasitas Ambulan Ambulan Bagaimana Kepada Sudah Setelah Satu Susu 3 kalori dia beli terus anak itu sampai 5 tahun sekarang tidak bisa makan Karena dia punya susu, tak mau dia makan Memang dia kenyang, tapi komposisi tadi, sidab tubuhnya dia itu tidak seimbang, jadi dia sering sakit Dan akhirnya pun beratnya tidak, untuk semua anak yang baru, dia standar saja, tapi dia tidak bisa makan sama sekali Jadi waktu itu dia terapkan di Beirut, nanti dia polasi lagi 2 minggu Kalau lagi, polasi lagi 2 minggu Prisimnya seperti berat, jadi prinsipnya semua berlaku untuk semata kita Terima kasih Terima kasih, Dr. Suti Kepanyaan selanjutnya, yang terutama saya kepada Dr. Suti Lia yaitu Kepala Sumpah dan Kepala Sumpah dan Kepala Sumpah dan Kepala Sumpah dan Kepala Sumpah Terima kasih Terima kasih Kaja, jadi yang mengenai KBA Alami, ya tadi bisa saya memang saya tidak mematukan KBA Alami Jadi KBA Alami itu sendiri ada macam-macam mengenai pengaturan Kepala Sumpah itu sendiri Kepala Sumpah dan Kepala Sumpah Sebenarnya memang dimulai dari awal sekali Jadi kemudian asis secara gini Kalau misalkan dia sudah sempat Mungkin awal-awalnya itu Sempat pakai susu permula Itu sudah tidak efektif Bisa mengenai tetap tapi mungkin dengan double perlindungan Jadi mungkin gunakan metode kontraseksi lainnya sebagai tambahan Tapi kalau untuk mengandalkan murdi dari malnya itu tidak bisa Kita dirinya pemulai dari sejak awal dan memang yakin tidak dikoordinasi dengan susu permula Dilihatan ini posisi pasiennya, kalau misalkan produksi asinya bagus Boleh ini dijadikan gantungan Karena efektivitasnya cukup tinggi 98% untuk malingi Cuman akan menurun kalau ada hamba terakhir Misalkan produksinya mulai berkurang Kemudian anaknya lapar Kemudian tidak selingih dengan penelitian formula itu akan menurun Bisa terjadi keandelan Apakah kondisi secara organik Misalkan kondisi putih payudaranya tidak memungkinkan Sehingga tidak merasa kuas Sehingga mungkin belum sampai 6 bulan itu sudah ada tambahan Jadi terdapat kompisi pasiennya Tapi kalau dilakukan efektif Jika semuanya memberi syarat ini sangat efektif Kemudian yang mengenai kondisi Ya terserah ini kalau misalkan berdasarkan isu OB itu Saya sendiri belum pernah baca statement yang membahas Suasa mengenai kondisi Yang saya tahu itu hanya mengenai Apa? Ini pregnancy saja Jadi Pembatasan untuk Usia anak jelasan Usia perkahwinan Jadi Rata-rata ini menunjukkan Bantasan 18 tahun Kalau yang saya lihat Dari beberapa Sebenarnya Dia hanya membahas dari segi Pregnansinya dong Jadi kalau pernikahan sendiri itu Mungkin itu lebih berkaitan dengan psikologi Kemudian Ada sedih ada tempat Ini tidak pernah dibahas lagi Cuman saya tidak tahu Saya sendiri yang belum baca Kalau kita mengambil Apa? Tadi mungkin diberikan contoh Rosul dengan Ibu Siti Aisyah Kalau misalkan Kita dari sudut pandang kita Kita tidak punya hak Misalkan kita mau mendekatkan masyarakat Kita akan seling bahwa Menggunakan KB Kemudian melarang anak-anak nikah Jangan Kalau saya dari segi pendapat saya pribadi ya Itu hak dari orang keluar Kalau misalkan Mau meningkatkan anaknya secara ini Tetapi Yang perlu kita cegaskan adalah Penggunaan KB Pengantuan kehamilan yang tercana Boleh saja diambilkan Misalkan UC yang agak cepat Mungkin 16 tahun Tapi jangan hamil dulu Nah ini yang harus kita iklalkan di sini Berikan KB Kalau misalkan Kadang juga nih Bagus sekali Berikan Bapak Aja Tanya kan Kita sudah berusaha nih Menggunakan program KB Terus Sama Orang-orang bilang Langsung aja Belikahin Usia Sangat ini Saya sebenarnya Minim Tapi Kita diskusi ya Kalau misalkan ada yang punya pendapat lain Setahu saya Usia Taisya Tidak punya anak Ya Tidak ada pertanyaan yang Usia Taisya ya Jadi sebenarnya Mungkin juga Menjadi pertanyaan Menjadi pertanyaan Kalau dari sini medis Tidak hamil Bisa jadi misalkan masalah pada Laki-lakinya Atau masalah kesungguran pada perempuannya Kalau misalkan masalah kesungguran di Rosor Tidak mungkin kan Karena sudah ada anak dari Istri Beliau yang lain Tapi Kalau kita katakan juga Ini Nasrita Aisyahnya yang Enggak subur Sedangkan Di sisi lain Ada juga Hajis Rasul yang mengatakan Bahwa Minta-minta yang subur Jadi Kalau misalkan ternyata tidak subur Kok misalkan tidak terkesan Jadi Mungkin Ada tujuan lain Yang mau disampaikan kepada kita Bukan masalah Pemikahan di dunia Tidak Tidak Tidak